Minang kata reka piken yinglar, kasus human trafficking atau perdagangan manusia di Kebupatan Cianjur, penggiat anti-perdagangan manusia Sandra Wauruntu Turta Imam Matul Maisaroh, mengkolakan sosialisasi pikensiswa SMP. Pernah itu, perdagangan manusia masih remen karandapan utama nangabaut Barudak Anuta Cansawawa. Kalawan media buku carita penggiat anti-perdagangan manusia Sandra Wauruntu Turta Imam Matul Maisaroh, ngelakonan sosialisasi nyinglar, perdagangan manusia pikensiswa SMP Negeri Hiji Cianjur. Etawan Oja Duaan, pituin orang Indonesia nukusi jadi Dewan Penasihat Presiden Amerika Serikat, dinamangsa pemerintahan Barack Obama T, sumanget ngayakon penyuluhan patalijing human trafficking atau perdagangan manusia. Lianti medar ngenaan pengalaman anukungsi karandapan anak nalika jadi korban human trafficking di Amerika. Dua nana OG medar pangawaru sangkan kasus sawarupak itu, mual kealaman deiku masyarakat utamana Barudak Anuta Cansawawa. Ilah harna kasus human trafficking ngajirat korban di nahal eksploitasi tenaga kerja, tapi ke eksploitasi seksual. Untuk penanggulangan human trafficking yang terjadi untuk anak-anak, meskipun human trafficking terjadi untuk anak-anak dan dewasa, tapi fokus kami adalah dengan buku Impian Dewi, yang menceritakan kasus-kasus bagaimana anak-anak ataupun dewasa terjebak dalam seks trafficking ataupun ketenaga kerjaan, eksploitasi trafficking. Jadi kita mau membagikan kisah-kisah nyata kepada anak-anak itu supaya anak-anak bisa belajar. Cianjur dipilih jadi salah sahiji Wubobengkon Anunampa penyuluhan lantaran masih rea kasus human trafficking anukarandapan keluarga Cianjur. Sepanjang tahun 2018, 18 kasus perdagangan manusia nerekam di Kabupaten Cianjur, Anusawarena ke alaman Kuba Rudak Anutacan, Sawawa. Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Kukituna pikir ngarekepan jumlah kasus human trafficking atau perdagangan manusia, pihak P2TP2A Kabupaten Cianjur mayeng ngalakonan rupun gawe, jengkap polisian, serta pihak Sejena pikir ngarekepan tur tanggungkulan etapa soalan. Heri Setiawan, Bandung TV.